Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Izin bertanya Buya, saya hamba Allah. Usia pernikahan saya 6 tahun. Cerita berawal di 4 bulan pernikahan. Akhirnya saya mengetahui kalau suami saya itu mengkonsumsi obat-obatan, kemar, dan berzina dengan beberapa wanita PSK Buya. Suami saya minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Lalu saya memaafkannya dan menerima segalanya. Dan berdoa semoga itu semua menjadi kifarat dosa-dosa saya di masa lalu. Tapi ternyata permainan tentang wanita dan obat-obat itu tidak berakhir Buya. Malah semakin parah. Setiap hari Jumat, suami izin keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi ternyata setiap hari Jumat itulah yang selalu menjadi jadwal rutin suami saya untuk berzina. Alhamdulillah untuk perzinahan saat ini terhenti karena pandemi dan suami tidak ada alasan keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi dia masih sering konsumsi obat-obatan. Dan pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Buya? Saat ini saya sedang melaksanakan sholat istighoro panjang 40 hari tapi masih belum mendapatkan jawaban. Yang kedua, suami sering bersikap kasar, menghina, bahkan sering mengucapkan talak pada saat emosi atau mabuk. Bahkan berkali-kali mengucapkan talak tiga. Masih halalkan rumah tangga ini. Sering terbersih dalam hati bahwa pernikahan ini sudah tidak halal lagi. Tapi saya tidak bisa sampaikan kepada suami karena menghindari ribut. Suami susah untuk diajak komunikasi. Yang ketiga, berdosakah jika pada saat melayani suami saya tidak rido. Selalu terbayang apa yang sudah dia lakukan. Dan yang keempat, bagaimana ingin komunikasi dengan Buya secara privasi Buya? Terima kasih mohon bimbingannya Buya. Masya Allah, subhanallah. Sedih. Ada seorang muslim, akan tetapi tidak berah merasa takut dengan zina. Ada menyedihkan. Sementara sudah ada halal di rumahnya. Dan kata ilah bahwasannya, dengan satu halal orang akan puas. Tapi dengan seribu haram tidak akan puas. Karena setelah seribu haram, dia ingin yang ke seribu satunya. Dan begitu seterusnya. Karena tidak ada batasnya. Dan dia semakin tersiksa. Na'udzubillah. Di hadapan Allah, dosa besar. Dia fasek. Anda istimewa, Anda hebat, Anda bisa bertahan. Tetapi jika ada seorang istri yang punya suami yang seperti itu. Demi keselamatan dia. Ini keselamatan dalam banyak hal kesehatan juga. Kemudian suami yang fasek. Fasek itu pelaku dosa gede semacam itu. Itu bisa saja membahayakan untuk Anda dan anak keturunan Anda. Maka seorang istri berhak. Kalau menemukan suami semacam itu. Kalau seandainya ingin mengakhiri. Kisah hidup. Kisah pernikahannya. Itu tidak dosa. Karena sudah ada alasan yang diperkenankan. Cuma. Di saat seorang wanita ingin mengambil langkah ini. Harus dipikirkan matang-matang. Di saat sendiri. Bagaimana? Jangan-jangan Na'udzubillah masuk wilayah. Masuk ke zina juga. Karena dia punya kebutuhan yang sangat khusus. Sementara punya suami. Biarpun suaminya kaya apapun. Masih dengan cara yang halal. Tapi memang di sisi lain adalah berat bagi Anda untuk itu. Untuk bertahan. Untuk bertahan berat. Kalau berpisah pun harus Anda pikirkan Anda bisa mempertahankan kemuliaan atau tidak. Kemudian. Kalau Anda melayani. Ya wajar. Anda kekesedihan Anda. Mungkin rasa sakit hati Anda untuk melayani tidak maksimal. Itu ya wajar. Itu akan bukan dibuat-buat ya. Tidak dibuat-buat. Karena kekotoran. Karena kekotoran perilaku suami. Saya tidak mengatakan suami Anda kotor. Perilakunya. Lalu menjadikan Anda itu ada. Banyak wanita semacam berasa cici dan sebagainya. Karena merasa suaminya adalah melakukan sebab kehinaan seperti itu. Istiqharah subhanallah. Sekarang pertimbangannya adalah itu sudah keterlaluan. Dan juga sudah sering mengucapkan talak tiga. Nah itu. Apalagi mengatakan itu. Kalau memang betul menurut Anda. Anda sudah bukan suaminya lagi. Bukan istrinya lagi. Kalau betul omongan Anda. Sudah Anda langsung urusi. Kalau betul itu. Karena mau tidak mau. Tidak ada lagi kata maaf. Kalau ucapkan talak dalam keadaan suami mabuk ya. Kalau mabuk. Memang ada khilaf di dalam masalah mabuk. Apakah itu mabuknya seberapa ya. Kan bukan sekali-kali. Bisa jadi berkali-kali. Ini kejujuran Anda saja. Kalau memang betul suami pernah mengatakan yang demikian. Berarti sudah jatuh cerai. Talak tiga tidak bisa ada kembali. Jumur ulama empat mata. Biarpun diucapkan di satu waktu. Akan jatuh. Maka Anda pikir masalah hal ini. Ada pun masalah ingin komunikasi dengan kami. Bisa saja nanti. Ada. Kalau Anda langsung saja. Ini adalah mendesak. Marah-marah salam begini. Ini nanti akan Anda dihubungi. Lalu bisa berkomunikasi langsung dengan kami nanti. Insya Allah. Baik insya Allah. Baik tadi kepada mabuk yang bertanya ya. Nanti insya Allah dari tim kami akan komunikasi langsung ke nomor Anda ini. Dan untuk Anda nanti bisa diberi kesempatan. Untuk bisa komunikasi langsung dengan Anda. Jadi harus diselesaikan. Karena takut masuk keharaman betul. Ini bukan was-was kayak tadi yang disebutkan. Akan tapi Anda melihat suami begitu. Dan kasar dan sebagainya. Artinya apa? Dia sudah berani meninggalkan sholat jumat. Malah digunakan untuk na'udzubillah. Ini-ini. Kalau betul cerita Anda. Minuman. Dia full. Full fasek. Plus talak lagi. Plus talak lagi. Kayaknya kalau Anda pertahankan justru. Anda membawa doa saja di sini. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!